Sebelumnya, Pemirsa Tersangka Kasus Pembunuhan Fina dan Eki, Peggy Setiawan, menjalani tes psikologi selama 8 jam lebih pada Senin Siang. Peggy juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu 12 Juni 2024 mendatang. Peggy Setiawan alias Perong Tersangka Kasus Pembunuhan Fina dan Eki menjalani tes psikologi di gedung di Treskrimumpolda, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyatakan, tes psikologi tersebut berlangsung selama 2 hari. Meski demikian, pihak kuasa hukum belum mengetahui hasil tes psikologi tersebut. Tes psikologi dilakukan sebagai bentuk kehatian-hatian penyidik. Rencananya Peggy Setiawan akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan pada Rabu mendatang pekan ini. Peggy Setiawan itu psikolog menjelaskan bahwa pemiksaan untuk tersangka Peggy Setiawan itu berkaitan dengan satu intelijensi atau kognitif ya. Jadi intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian yang kedua, afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan, untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Alat yang digunakan untuk melakukan pemiksaan ini memang ada lima, cuma memang tidak disampaikan.